Pemirsa pemerintah kota Bandung meresmikan keberadaan Taman Kandaga Puspa yang memiliki sungai berkabut di Jalan Cisangkui, Kecamatan Bandung Wetan. Uniknya, aliran air mengeluarkan asap buatan beraroma wangi dan menyehatkan. Adanya sungai berkabut tersebut diakini mampu menambah nilai estetika kota Bandung dan memperkaya ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Dengan menerapkan protokol kesehatan, Wali Kota Bandung didampingi Wakil Wali Kota dan Sekda berjalan santai menikmati segarnya udara di kawasan Taman yang berada di Jalan Cisangkui, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Siapa sangka di lokasi tersebut terdapat spot unik yang dinamai Taman Sungai Berkabut Kandaga Puspa. Kegiatan peresmian yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung ditandai dengan menikmati suasana dan pemandangan indah dan eksotis dari aliran airnya yang mengeluarkan kabut. Meski hanya buatan, namun kabut tersebut terlihat begitu alami dan segar, apalagi kabutnya mengeluarkan aroma terapi yang aman dan baik saat dihirup. Wali Kota Bandung mengatakan kabut yang keluar membawa pengunjung serasa dilembang. Terbukti kabut yang keluar dari alat buatan yang dipasang pada bagian dinding tersebut mengeluarkan kabut yang menciptakan nuansa kesejukan. Selain itu, aliran airnya pun jernih dan bersih karena melalui proses penyaringan pada kolam retensi sehingga ikan pun dapat hidup di aliran air sungai berkabut Kandaga Puspa. Ini luar biasa, di Bandung itu enak cocok. Baru ini berarti pertama? Baru pertama? Pemerintah Kota Bandung berharap keberadaan taman sungai berkabut Kandaga Puspa semakin mempercantik dan menambah nilai estetika Kota Bandung sehingga membuat masyarakat nyaman dan sehat saat berada di ruang terbuka hijau. Namun untuk saat ini, sungai berkabut belum dapat dinikmati masyarakat umum mengingat Kota Bandung masih dalam zona rawan penyebaran COVID-19. Yona Kurniawan, Bandung TV